Ketika kita bertemu dengan soal seperti ini, kita diberikan sebuah fungsi fx, kita diminta untuk mencari daerah asal dari fx agar fx ini kontinu. Pertama, konsep dari kontinu sendiri adalah fx dikatakan kontinu di x sama dengan c, jika dan hanya jika, limit x mendekati c dari kanan dari fx sama dengan limit x mendekati c dari kiri dari fx sama dengan nilai fc. Oke, kata hubung jika dan hanya jika di sini artinya pernyataan di kiri dan pernyataan di kanan ini kebenarannya selalu sama. Misalkan, jika yang di kiri pernyatannya benar, di kanan pernyatannya juga benar, jika yang di kanan pernyatannya salah, maka yang di kiri pernyatannya juga salah. Kita langsung saja ke soalnya fx sama dengan x plus 1 dibagi x kuadrat min 4x plus 3. Kita bisa memfaktorkan penyebutnya menjadi x minus 3 dikali x minus 1. Kemudian kita perhatikan penyebutnya, terdapat 2 buah pembuat 0, yaitu x minus 3 dan x minus 1. Maka kita harus menambahkan syarat pada daerah asalnya, yaitu kita tidak bisa membagi dengan 0. Jadi kita hindari x minus 3 sama dengan 0. Itu kita hindari ketika x sama dengan 3. X tidak sama dengan 3. Kemudian kita juga ingin menghindari x minus 1 sama dengan 0. Maka x tidak sama dengan 1. Atau bisa dikatakan juga, fx tidak terdemi definisi di x sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Atau kita juga bisa bilang, nilai dari f3 dan f1 tidak ada. Jika nilai dari f3 dan f1 tidak ada, tentu saja tidak bisa memenuhi persamaan yang di kanan ini. Karena ada syarat sama dengan fc. Artinya nilai fc ini harus ada juga dan nilainya harus sama dengan limit kiri dan limit kanan dari fx. Maka kita bisa katakan fx tidak kontinu di x sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Sehingga jika kita diminta daerah asalnya, yaitu domain dari f adalah x. Syaratnya adalah x tidak sama dengan 1, x tidak sama dengan 3, kemudian x merupakan bilangan real. Seperti ini, ini adalah daerah asal dari fx. Sehingga fx kontinu. Sampai berjumpa di soal berikutnya.